Masih hangat sekali pembicaraan tentang TikTok Shop yang barusan ditutup, tapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting dibalik itu. Apakah TikTok Shop ini hanya berbicara masalah keamanan secara perekonomian saja, atau lebih spesifik ke UKM, tapi bisa lebih daripada itu? Yuk kita bahas. Sebetulnya TikTok itu tidak menjadi masalah di negara asalnya. Kenapa? Karena Doyin alias TikToknya Cina itu berbeda server dengan kita, dan tentu saja berbeda algoritma dengan kita. Kenapa? Algoritmanya ada batasan-batasan etika, yang mana itu tidak membahayakan dari sisi ideologi mereka. Ini pintarnya Cina. Harusnya kita nyontek Cina loh. Tapi enggak, kita tuh masukin produk Cina, bukan nyontek Cina, atau belajar dari Cina. Tidak. Kalau saya bicara masalah Cina, ini sering ada yang protes sama saya, dikiranya saya ini rasialis. Cina yang saya maksud ini adalah Tiongkok. Tapi saya enggak suka berbicara masalah Tiongkok. Saya pernah dikritik juga oleh seseorang yang memang ahli bahasa, dan dia mengatakan bahwa, yang bener ya Cina. Begitu, karena itu enggak ada namanya Tiongkok di negara luarnya. Namanya memang Cina. Tiongkok itu adalah sebutan untuk Indonesia saja. Oke, saya lanjutkan ya. Yang penting Anda paham saja. Yang saya maksud Cina itu adalah Cina negara. Bukan Cina etnis kayak saya ini, bukan. Saya sudah mengeluarkan video sebelumnya, yang berbicara masalah bukan cuma Tiongkok yang menjadi ancaman kita. Lainnya juga penjajah. Ingat ya, lainnya. Artinya apa? Mau yang adanya orange, mau adanya hijau, mau ada yang namanya yang lain-lain. Atau yang sebut namanya karya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini pun lagi. Alias sudah diarahkan algoritmanya oleh asing. Di luar, TikTok dikatakan sebagai membahayakan. Atau disebut namanya platform spy. Bahkan beberapa negara jelas-jelas melarang TikToknya, bukan cuma TikTok shop. Sekarang kita berbicara, kenapa kok AS ya bisa sampai melarang TikTok, kemudian mengatakan bahwa TikTok ini adalah platform spy atau mata-mata. Bahkan alat cuci otak. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Ini yang kita perlu tahu. Karena mereka pun juga seperti itu. Sekarang kita berbicara sedikit ya tentang suatu film nih, yang sebenarnya film ini terinspirasi oleh kisah nyata. Dan memang dari kisah nyata, dan orangnya sekarang masih ada di Rusia. Setahu saya nih kalau belum jalan-jalan kemana-mana ya. Namanya Snowden. Di cuplikan Snowden itu jelas-jelas diketahui bahwa webcam yang kita anggap itu diam atau mati atau non-aktif, ternyata tidak non-aktif. Apalagi mikrofonnya, jelas tidak. Ini baru satu hal. Di film yang lain juga Anda mungkin pernah menonton. Yang namanya The Great Hack. The Great Hack ini sebetulnya film dokumenter dari skandal Cambridge Analytica atau pemenangan Donald Trump menggunakan algoritma Facebook. Dan apakah itu terbukti? Terbukti. Buktinya apa? Bahkan sudah ada sanksinya. Sanksinya adalah dari pihak Facebook dikenakan hukuman denda 5 miliar US ular atau sekitar 70 triliun. Eh, sekarang 75 triliun ya. Karena rupiah kita semakin melemah. Di film The Great Hack ada satu scene ya sebetulnya, ini saya tidak bisa tampilkan di sini, yang namanya The Persuadable. Intisarinya adalah mereka punya suatu algoritma yang bisa membaca psikologi dari seseorang. Seseorang siapa? Seseorang pengguna itu. Baik itu melalui quiz, ataupun juga melalui like Anda, melalui komen Anda, melalui follow Anda, ataupun melalui sekedar hot chair atau scroll Anda mengarah kemana? Ketertarikan Anda. Atau mungkin Anda nggak ngeklik, tapi Anda nonton atau Anda terdiam di situ. Ini semuanya ketahuan. Nah, dari sinilah mereka punya suatu anggaplah namanya AI, Artificial Intelligence, kalau di zaman sekarang, untuk mengkategorikan orang-orang yang mudah dipersuasi itu yang mana. Keren ya? Canggih banget algoritmanya. Dari situlah mereka bisa menggiring pengguna Facebook untuk memilih suatu kandidat tertentu atau benci dengan kandidat tertentu atau mungkinnya tadinya protes, nggak jadi protes. Itu yang mereka lakukan. Sangat canggih. Tentu aja ini baru berbicara masalah Facebook. Bagaimana kalau dikombinasikan dengan algoritma-algoritma sosial media yang lain ataupun juga dengan berita-berita online yang sekarang ini juga dipermainkan oleh orang-orang yang berkuasa. Hal ini sudah cukup lama sebetulnya terjadi. Tapi mungkin, mungkin Indonesia saya tidak mengatakan cuek sih, tapi lebih cenderung namanya memanfaatkan situasi ini. Jadi ini Anda harus tahu ya, saya tidak mengatakan pemerintah ini tidak paham. Saya mengatakan pemerintah ini paham loh. Dan sebagian dari penguasa atau dibalik itu memanfaatkan. Sosial media sebagai trojan nantinya untuk penggiringan-penggiringan opini. Nah, ini baru berbicara satu poin kosong nih ibaratnya. Hanya berbicara masalah sosial media saja. Bagaimana jika sosial media itu bergabung dengan marketplace? Nah, inilah yang menjadi keributan sekarang ini kan. Sekarang kita berbicara masalah marketplace. Mungkin Anda bisa nonton nih salah satu film referensinya. Saya yang tidak ada referensi yang khusus tentang marketplace. Makanya saya mereferensikan satu film judulnya The Playlist. The Playlist ini kisah nyata. Kisah dari seseorang pendiri Spotify. Sebenarnya dua sejoli nih. Satunya pendirinya Daniel Ek yang satu lagi namanya Martin. Dia adalah angel investor pada saat awalnya. Atau tukang cari modalnya. Singkat cerita mereka memaparkan sesuatu yang disebut namanya growth. Algoritma tidak cari untung dari suatu marketplace. Mereka tidak mencari untung tapi mereka mencari pertumbuhan untuk menaikkan valuasi disitulah yang disebut namanya bakar-bakaran duit terjadi. Gambarannya seperti apa? Gambarnya seperti gini nih. Jika saya adalah bandarnya bandar yang saya maksud ini tanda petik platform. Apapun itu bentuknya apakah itu platform untuk mengumpulkan lagu-lagu konten-konten ataupun platform juga untuk jual-beli produk atau yang ada sebelumnya disebut campret please. Eh sorry. marketplace. Nah misalkan begini saya adalah bandarnya kemudian anda adalah mitra saya mitra penjual. Saya katakan seperti gini eh mitra-mitra mau gak kamu saya bantu jualin produkmu? Bantu jualin produk gimana maksudnya? Gini-gini nih produkmu harganya berapa? 100 ribu. Saya jualin 80 ribu. Loh lah saya rugi gak? Nggak kamu gak rugi. Kamu aku subsidi. Jadi tetap kamu terimanya 100 ribu. Nanti yang 20 ribu aku yang sesidi. Lah kamu untung apa? Sudahlah gak usah mikirin aku untung. Aku tuh untungnya nanti. Yang penting sekarang tuh tumbuh duluan. Yang penting transaksinya itu gede duluan. Ya sudah terserah lah yang penting aku koknya dapetnya 100 ribu lah. Nah deal ya. Nah sekarang aku cari pembelinya duluan nih ya. Aku bilang nih sama si emak-emak. Mak-mak sini mau beli barang gak? Barang murah. Apa itu? Nih kayak gini nih. Berapaan itu? Mak biasa beli berapa? 100 ribu. Sini tak kasih harga 80 ribu saja. Hah? Gak salah tuh 80 ribu aja. Gak salah. 80 ribu plus free ongkir nanti tak kasih diskon cashback pulangnya tak kasih uang saku lagi. Oh yang bener loh jangan bercanda. Bener serius. Nah akhirnya si emak-emak ini sudah lah yang penting buktiin aja kamu klik aja nanti kamu beli loh bener ya 80 ribu. Akhirnya si emak-emak ini manggil si emak-emak yang lainnya. Nah rombong itu dateng. Si seller pun gitu juga loh. Bener loh. It works gitu kan. Dan dia manggil seller-seller yang lain. Enak loh jualan tempatnya si Bandar Orange itu. Enak banget. Kenapa? Disubsidi semuanya. Free ongkir. Diskon. Wah pokoknya serba fasilitas. Kita dibayar yang full. Masa sih? Akhirnya mereka berduyun-duyun. Nah sudah begitu. Bener transaksi ini terbukti. Nah dari sisi penjual atau dari sisi pembeli berduyun-duyun masuk ke situ. Sampai akhirnya si para seller-seller ini ngambilin stok-stok di tempat distribusinya mereka di tempat lain masuk semua ke tempat si Bandar Orange ini. Nah setelah itu apa yang terjadi? Si Orange sudah kebanjiran order nih Anda mulai dikendalikan sama mereka. Nih lu sudah gak punya titik distribusi yang lain kan kecuali gua nih. Bahkan sampai bisa jadi kadang-kadang si seller-seller ini kalau menjual di tempat marketplace yang lain bisa lu kena ancaman eh lu mau gua tenggelamkan ya gitu kayak bu Susi aja nih mau tenggelamkan tenggelamkan akhirnya mereka apa? Mereka mereka lakukan ya sudah lah aku menurut kamu deh si Bandar mau gak mau nih daripada gua boncos nah gimana soalnya kapasitas produksi sudah terlanjur dinaikkan kenapa? ya karena penjualannya waktu itu sangat besar sekali ya ini lah begitu mereka ketergantungan peran lahan apa yang mereka lakukan? Mulai diterapkan yang namanya fee transaction terus dinaikkan lagi terus ada namanya tawan-tawan star seller tawan-tawan nanti mungkin masuk ke tempat mallnya mereka dan seterusnya intinya apa? Untuk mengunci supaya Anda gak keluar dari sana supaya Anda ketergantungan ke sana dalam buku Build to Sell ada suatu kaedah bahwa bisnis-bisnis yang layak dijual atau dibeli tidak boleh memiliki ketergantungan terhadap satu sumber traffic lebih dari 20% misalkan ya Anda ke Orange lebih dari 20% misalkan 70% bahkan eh ini kejadian loh ada yang jual busana muslim waktu itu 80% dari si Orange stock aja saya bilang wah bahaya kamu nih kenapa bahaya? karena jika algoritmanya mereka tidak memihak padamu lagi langsung drop itu omsetmu habis-habisan sementara produksimu tetap harus running kan gak bisa kamu stop begitu saja apalagi kalau ini produksinya adalah punya kamu sendiri loh bukan maklun dari tempat lain ini bahayanya nah dari situlah ketergantungan dimulai seperti pernah saya jelaskan sebelumnya dari video-video saya tentang 4 stakeholder terbesar di e-commerce yaitu traffic habis itu platform logistik dan payment nah kemudian apa sih yang ditakutkan oleh Pak Teten mewakili suara UKM itu karena tiktok shop pada saat itu menguasai dua hal sekaligus yang namanya traffic dengan platform dalam satu aplikasi dan celakanya ditambah dengan liberalisasi impor yang ini mengancam produk-produk UKM kita dan dikatakan oleh menteri KUKM kita bahwa 90% produk yang terjual di online alias marketplace itu adalah produk impor tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada itu sebetulnya ini yang ditakutkan bahkan oleh Amerika sekalipun harusnya KPK juga menakutkan fenomena data mining ini dan digabungkan ke dalam sosial commerce ataupun e-commerce kenapa? ini saya ambil contohnya bahkan saya sudah mengatakan ini sejak tahun 2017 ini contoh yang saya berikan di masa lalu yang kemungkinan besar sudah terjadi di masa sekarang begini contohnya kalau para mafia-mafia itu ingin melakukan swap misalkan itu uang itu harus dicuci lebih dahulu nah artinya apa? uangnya tidak bisa langsung dilakukan bagaimana kalau seandainya swapnya dalam bentuk data dan bisnis nah gimana tuh masih? ini contohnya ya ini contoh aja nih misalkan ya saya punya deal dengan salah satu aplikasi nih saya bisa membeli data dan juga bisa melakukan suatu bisnis model yang simple misalkan saya bisa mengetahui suatu data pembeli dari bisnis martabak yang katanya jutaan per bulan data apa aja itu? data siapa saja pembelinya saya punya database-nya kemudian dimana titik-titik atau spot-spot strategisnya dan kapan waktu penjualan terbaiknya kemudian harganya range-nya berapa saja dan varianya apa saja terus kemudian saya melakukan swap nih misalkan dengan memberikan data ini kepada seorang pejabat pejabat itu pasti akan menanyakan begini nah terus gue harus ngapain cuy dikasih cuma data sekedar data gitu ruang aja tenang-tenang pak saya ini cuma kasih tau duluan pak ini cuman ilustrasi yang belum selesai nah terus gimana-gimana saya nyimak nih nah pak saya ini kasih bapak data ini bukan berarti cuma data mentah aja ini pak kalau kita sudah bisa mengetahui data ini semuanya pak artinya pak bapak ini bisa membuka martabak itu pak dengan buka langsung laris tok cer buka langsung laris buka super cepat laris tok cer oke nyimak nah jadi bapak gak usah takut nanti bisnisnya bagaimana yang penting gini loh nanti bisa dinamakan taca nama anak bapak juga boleh keponakan juga boleh ya siapapun itulah yang gak dihubungan sama pak juga silahkan aja lah yang penting kan bapak terima duitnya atau bisa pakai duitnya dan duit itu bisa langsung bersih kenapa? karena bentuknya adalah bisnis oke nyimak terus saya harus buka sendiri enggak bapak gak usah buka pak sekarang sudah ada namanya cloud kitchen wow keren nah nanti cloud kitchen itu saya bisa langsung kontak mereka saya hubungkan dengan toko yang kita bukakan tempatnya ojol saya nanti saya bukakan disitu nah terus kemudian nanti saya konekkan ke tempatnya si cloud kitchen tadi itu oke lanjut terjadi penjualnya enggak usah susah pak saya kan bisa langsung buat rating bapak keberapa siapa yang mau ngecek kan gak ada yang ngecek juga pak rating bapak bisa saya buat bagus terus kemudian pada saat di searching punya bapak selalu paling atas artinya apa? begitu ngomong martabak begitu ngomong produk terlaris punya bapak tak promo terus lah singkat cerita bapak bisa menguasai 20% ya 30% pangsa pasar martabak yang ada di Indonesia gila enggak kepikirannya cuy nah bapak pokoknya terimanya duitnya sudah bersih dalam bentuk cucian ini loh KPK nanti tugasnya ke depannya semakin susah ini baru bicara masalah martabak padahal martabak mungkin belum tentu yang sangat terlaris di Indonesia eh yang terlaris di Indonesia apa sih? kalau saya bilang sih mungkin ayam goreng ya nasi goreng ya itulah makanan-makanan yang paling umum-umum dan ini bisa dimainkan kenapa? karena mereka menguasai database yang sangat besar dan mereka juga menguasai perekonomian online wow nah maka dari itu ini salah satunya kenapa kok TikTok shop itu ditakutin bukan hanya sekedar karena memasukkan produk-produk Cina yes itu bener jelas tapi sebetulnya mau itu TikTok shop TikTok ataupun dikombinasikan dengan si kamret place kamret place yang lain tadi itu ini bisa menguasai perekonomian suatu negara atau bisa juga mengatur siapa yang bisa dimiskinkan dan siapa yang bisa dikayakan wow ngeri banget ya misalkan nih anda adalah enemy of the states kayak suatu film aja anda adalah musuh bukan negara sih musuh penguasa tertentu terus kemudian anda ini pas lagi mau naik-naiknya daun ini anda bisa ditenggelamkan bisnisnya kenapa? karena bisnis ini kan amunisi anda untuk berperang kan gampangnya seperti gitu loh dan kalau kita berbicara yang lebih tinggi lagi seandainya saya mengendalikan algoritma-algoritma itu dari luar Indonesia anggaplah saya ini musuh Indonesia dan saya ingin menjatuhkan Indonesia ya cukup dengan algoritma seperti ini saya buat orang-orang yang lalai itu bisa mudah kaya dan saya buat orang-orang yang soleh itu susah kaya masalah gak? dengan apa? transaksinya saya tenggelamkan algoritma saya turunkan reach-nya saya turunkan pokoknya digel disana-sini sangat mudah kenapa? karena mereka menguasai database kita dan sekarang trojan-trojan itu sudah masuk ke Indonesia menjadi raksasa-raksasa digital kita ngeri gak? ngeri banget terus bagaimana kita bisa melawan itu? bagaimana solusinya kita bisa keluar dari penjajahan digital ini? nah ini nih saya males ngomong sudah lebih baik saya yang kali ini menakut-nakuti Anda saja kenapa? karena supaya Anda juga membantu saya untuk mencari solusinya apakah saya tahu solusinya? insyaallah saya tahu tapi solusi saya pun juga belum tentu benar dan belum tentu bisa berjalan karena kita butuh berjamaah dalam hal ini tapi saya punya suatu keyakinan wa makarul wa makarullah mereka punya siasat atau punya rencana dan Allah punya rencana dan Allah sebaik-baiknya membuat rencana bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati